Tidak kunjung mendapatkan pekerjaan setelah lulus sekolah, seorang pemuda tidak patah semangat. Pemuda di Banyumas, Jawa Tengah ini sukses malahan untuk membudidai ikan gurame. Merintis usaha sejak 7 tahun lalu, pemuda itu kini bisa mendapatkan omsetnya sampai jutaan rupiah setiap bulan. Wah konsisten ini berarti ya. Sementara di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, seorang pria bisa meraup cuan hingga puluhan juta rupiah dari membudidayakan beragam jenis anggur. Selain menjual anggur dan bibitnya, daun anggur diolah menjadi keripik. Rimbunan buah anggur ini ditanam di salah satu kebun di desa Sumber Mulyo, Kapanewon Bambang Lipuro, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Adalah danang priat moko yang berhasil membudidayakan beragam jenis anggur ini. Enam tahun lalu, danang yang gemar bercocok tanam menanam satu jenis anggur, yakni Jupiter Han. Danang kemudian mencoba menanam dan membudidayakan anggur jenis lain yang ia impor dari Asia, Eropa, dan Amerika. Empat bulan sekali, danang bisa memanen anggur hasil budidayanya. Sekali panen, bisa menghasilkan sekitar lima kuintal anggur. Satu kilogram anggur dijual seratus ribu rupiah. Kebanyakan dari Jepang, Ukraina, Australia, Amerika, kita mengambil bibit dari banyak luar negeri yang kita kembangkan di sini. Ternyata bisa berbuah bagus di iklim tropis. Untuk buahnya bisa dibikin sirup anggur, terus manisan anggur juga bisa, daunnya juga bisa dibikin keripik. Keripik anggur dijual 10 ribu rupiah perhubus. Danang juga menjual bibit anggur mulai dari 150 ribu hingga 1 juta rupiah tergantung tempat asal bibit. Kolam-kolam bibit dan pembesaran ikan gurami ini dikembangkan oleh seorang pemuda berusia 28 tahun bersama ayahnya. Sejak 7 tahun lalu, Azar Mu'anis merintis usaha pembesaran bibit ikan gurami ini. Warga desa penembangan kecamatan Cilongok, Banyumas, Jawa Tengah ini mengawali usahanya setelah kesulitan mencari pekerjaan saat lulus sekolah. Telur gurami dibeli seharga 5 juta rupiah per 80 butir. Butuh waktu 25 hingga 30 hari untuk menetaskan telur gurami. Setelah menetas, benih gurami dipindahkan ke kolam atau sudung yang ditutup terpal berukuran 4 x 2,5 meter. Satu sudung berisi 10 ribu ekor benih siap jual. Selain ke Banyumas Raya, penjualan benih gurami ini sudah ke sejumlah kota besar di Indonesia. Kalau untuk konset per bulan 12 juta sampai, itu 10 sarang menghasilkan 80 ribu telur. Kalau harga telur saat ini itu 60 rupiah. Anies berencana akan menambah kolam untuk memperluas usaha pembesaran benih guramenya.